Halo guys, balik lagi bersama saya di channel youtube Aldiansa Oke, hari ini saya mau kasih tau kepada kalian semua Cara merawat hewan hamster bagi pemula nih teman-teman Nah, bagi pemula nih yang belum tau cara merawat hamster seperti apa Dan apa sih persiapan untuk merawat hewan hamster nih teman-teman Wah, gampang banget teman-teman Nggak ada obatnya teman-teman, gampang banget Nah, ini saya kasih tau ya teman-teman kepada kalian semua ya Bagi yang belum tau, tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa juga di subscribe, komen, share dan pencet tombol loncengnya Supaya kenapa? Supaya saya semangat lagi untuk membuat video konten terbaru Di channel youtube Aldiansa nih teman-teman Nah, disini saya membuat video kontennya itu di kamar saya nih teman-teman Pas banget di depan saya ini, itu sudah ada kandangnya teman-teman Kandang hamster nih teman-teman Nah, kandang hamster ini saya sudah membelikan hamster dua Sepasang ya teman-teman, jantan dan betina Dan disitu saya mau fokuskan ke hamster teman-teman Nah, ada juga yang di iguana teman-teman, iguana di luar Itu tinggal cuma ngasih impanannya saja teman-teman Kalau iguana, nah ini saya mau fokus ke hamster teman-teman Kenapa? Saya mau fokus ke hamster Karena saya mau supaya berkembang biak nih teman-teman Biar punya anak dan biar ada keturunan yang cakep-cakep nih teman-teman Soalnya ini jenisnya hamster yang punya saya ini Jenisnya adalah syariah elha teman-teman Syariah elha Nah, wah itu arti syariah elha itu artinya hamster yang berbulu lebat ya teman-teman Tebal, lebat Seperti kayak kucing anggora teman-teman Nah, seperti itu teman-teman Itu dipanggilnya jenis hamster elha teman-teman Syariah elha teman-teman Jenis hamster syariah elha teman-teman Nah, disini saya mau langsung saja ya teman-teman Gak usah lama-lama biar kalian tidak ngeskip ya teman-teman video ini Oke, langsung kita mulai saja Pertama-tama kalian mempersiapkan kandangnya terlebih dahulu sebelum membeli hamsternya teman-teman Nah, pertama tuh teman-teman ingat ya teman-teman Kalau mau beli hamster itu harus mempunyai kandang dulu Nah, kalau gak punya kandang Terus kalian udah beli hamsternya aja Hamsternya mau taruh di mana teman-teman Nah, kalau hamsternya ditaruh di bug Kasian hamsternya teman-teman Takutnya kalau kalian tidur enak-enak teman-teman ya Di malam hari terus hamsternya itu taruh di bug Takutnya teman-teman kalau kalian punya kucing Pasti hamsternya itu langsung dimakan teman-teman Nah, itu kasian juga kan untuk hewan segembur itu Sekecil, seunyuk gitu teman-teman Dimakan kucing kan Kasian ya teman-teman ya Nah, kalian harus mempersiapkan kandangnya dulu teman-teman Nah, itu pertama ya teman-teman Kandang Oke, yang kedua itu kalian harus mempersiapkan Mainannya teman-teman Hestusorisnya teman-teman ya Mainannya Nah, disitu seperti baling-baling kincir angin Mau kayu atau mau yang biasanya itu Setelah kalian teman-teman Tapi bagi saya itu Mau ngasih tau kepada kalian Mendingan yang kayunya saja teman-teman Ya, kincir anginnya itu yang kayu Itu dia kokoh dan kuat teman-teman Itu kalau misalnya ditaikin ke hamsternya Itu Kaga bakalan Apa sih namanya ya Kaga bakalan copot teman-teman ya teman-teman Kaga bakalan copot baling-balingnya Soalnya Udah di tengahnya itu ditaruh Kayak macam baut teman-teman Saya punya nih Mainan hamsternya teman-teman Saya kasih tau ya teman-teman Ini mainan hamsternya Yang saya buka waktu itu ya teman-teman Nah, ini mainan hamsternya teman-teman Kelihatan Debu Bukannya debu ya teman-teman Ini Ngeres-ngeresnya kayu teman-teman Ini saya membeli Mainan hamsternya yang saya beli ini Baling-balingannya Kincir angin nih panggilnya teman-teman Ini harganya sekitaran 35.000 teman-teman 35.000 ya teman-teman Ini 35.000 Kenapa saya Biar gak kuat Mainan hamsternya yang baling-baling Kincir angin dari kayu Karena Tengah-tengahnya tuh dikasih ini teman-teman Supaya memperkuatkan Dia itu Main Kincir anginnya itu tidak copot Ini teman-teman Ada yang plastik Tapi Cepat banget Rusak ya teman-teman Gak sampai setahun teman-teman Punya saya juga ada tuh Waktu itu saya beli Penan hamster Dan akhirnya Rusak teman-teman Kincir anginnya Karena dia terbuat dari Plastik teman-teman Ada yang dari plastik juga Hancur Ini teman-teman Karena copot Semua copot Ada lepas gitu Nah Seperti ini teman-teman Ini Yang paling kuat ini teman-teman Ada bautnya Di tengahnya juga ada bautnya teman-teman Tuh Nah Gue saranin ya teman-teman Beli Mainan yang seperti ini Teman-teman Yang dari kayu Gue saranin Oke teman-teman Nah yang kedua Mainan ya teman-teman Jangan lupa Yang kedua mainan Bukan kincir anginnya Saja ya teman-teman Tapi mainan lain Sebagainya teman-teman Kayak Kincir angin Terus Kayak Bola-bolaan Dan lain sebagainya Itu gue gak bisa sebut Persatu persatu ya teman-teman Karena banyak banget mainan hamster Yang Saya Tau ya teman-teman Tapi Saya males untuk menyebut Semuanya teman-teman Jadi Kalian bisa searching aja Ke google ya teman-teman Mainan hamster apa aja yang Buat hamster teman-teman Seperti itu Oke Yang ketiga teman-teman Yang ketiga Kalian mau persiapkan Alas kandang Teman-teman Yang ketiga itu Kalian harus mempersiapkan Alas kandang Alas kandangnya itu Bukan kalian itu Memakai Kain bekas ya teman-teman Memakai kain bekas Atau Memakai Apa Kayak Pakaian gitu Yang tidak terpakai Kayak baju Dan lain sebagainya Ditaruh di Alas kandang teman-teman Jangan ya teman-teman Itu membahayakan Hamster kita teman-teman Nah Kalian harus Memakai Alas kandang Yang serbuk kajam nih teman-teman Nih Saya punya serbuk kainnya teman-teman Nah Ini serbuk kainnya Seperti ini ya teman-teman Gue saranin ya teman-teman Kalau membeli serbuk kain itu Jangan terlalu Yang ada kasar-kasarnya Teman-teman Harus lembut Halus dan Nyaman untuk Hamster kita teman-teman Nah Seperti ini teman-teman ya Tuh Nyerutan kayu teman-teman Yang ada di Potongan kayu Bikin meja dan lain sebagainya Itu jangan disitu teman-teman Karena Kenapa Karena dia itu Nyerutin kayunya itu Masih ada Tajim-tajim Itu untuk Untuk hamster itu Membahayakan teman-teman Jangan ya teman-teman Kasian hamster Takutnya kalian Minta serbuk kayu Dari Potongan kayu langsung Langsung teman-teman Itu bisa Nusuk Nusuk ke mata ya teman-teman Bahaya banget teman-teman Jangan teman-teman Oke Takutnya nusuk ke mata hamster Teman-teman Soalnya pada Tajim-tajim banget teman-teman Kalau serbuk kayu yang Dari serutan langsung ya teman-teman Mendingan gue saranin Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Tadi pertama kandang Kedua mainan Ketiga serbuk kayu ya teman-teman Dan yang keempat Kalian harus membeli Peralatan-peralatan hamster Teman-teman Bukan mainan aja Bukan serbukan kayu aja Bukan Apa sih Kandang aja teman-teman Tapi Kalian harus membeli Peralatan Hamsternya juga teman-teman Seperti apa Nah Seperti Rolong Apa Rorong-rorong Teman-teman Rorong-rorong Tau Rorong-rorong Nah Seperti ini teman-teman Seperti ini Nah Ini namanya Lorong ya teman-teman Nah Ini namanya Lorong teman-teman Lorong Nah Kalian harus membeli Lorong seperti ini Teman-teman Supaya Kenapa Supaya Kalian Membeli Lorong Mainan hamster Ini bukan mainan Ini buat tempat Alas tidur Teman-teman Kalau kalian membeli Lorong Kayak punya saya ini Itu Hamster Kalian Kalau Siang hari Dia tidur Di Dalam Lorong Nah Tidur di Dalam lorong Kenapa Saya bilang Kalau hamster Kalau hamster itu Tidur di siang hari Karena Dia itu Emang Selalu Tidur di siang hari Tapi kalau malam Itu dia Tidak tidur Selama sekali Teman-teman Sampai pagi Teman-teman Kenapa Tidak tidur Karena dia Malam itu Mencari makan Teman-teman Seperti pada Alamnya Teman-teman Nah Seperti itu Nah Kayak gini Ini kalian harus Membeli sih Jangan sampai Kagak beli Teman-teman Ini buat Alas tidur Itu teman-teman Nah Kalau misalnya Kalian udah Beli alas Tidur seperti ini Namanya Lorongan Nah Kalian jangan panik Teman-teman Kalau hamsternya Tidak ada di Kandang Karena Ada di dalam Lorong Seperti ini Teman-teman Dia Bakal Ngumpet Di salah satu Lorong Seperti itu Nah Sekarang Lanjut lagi Yang kelima Teman-teman Yang kelima Yang kelima Kalian harus Membeli Tempat Makanan Hamster Teman-teman Nah Tempat Makanan Hamster Seperti ini Teman-teman Ini Tempat Makanan Hamster Masa ada Makanan Hamster Nah Ini Kalian harus Membeli Tempat Makanan Hamster Seperti ini Teman-teman Ini harganya Sekitar Rp4.000 Saja Teman-teman Sekitar Rp4.000 Kalau Lorong itu Yang tadi saya tunjukin Itu harganya Hampir Rp43.000 Teman-teman Itu lebih mahal Karena bahannya itu Dari Bahan Kayu Teman-teman Kayu langsung Di Amplas Biar agak Rapi Seperti itu Kalian harus Membeli Tempat Makan Hamster Supaya Kenapa Kalian Suruh Membeli Tempat Makan Hamster Supaya Kalau kalian Beli Makanan Hamster Jadi Taruh Di Sembarangan Saja Teman-teman Sudah Ada Disediain Tempat Makan Hamster Nah Itu Teman-teman Takutnya Nanti Kalau kalian Sembarangan Saja Di Alaskan Dan Di Serbu Kayu Kalian Kasih Takutnya Nanti Serbu Kayaknya Dimakan Hamster Bahaya Teman-teman Untuk Hamster Kita Seperti itu Ini Saya Beli 4.000 Karena Udah Bagus Pokoknya Kayak Kura-kura Kalau Dilihat Nah Seperti itu Teman-teman Nah Lanjut Lagi Teman-teman Lanjut Lagi Yang Ke Enam Teman-teman Yang Ke Enam Harus Kalian Harus Membeli Tempat Gigitan Hamster Teman-teman Nah Tempat Gigitan Hamster Itu Supaya Kenapa Supaya Hamster Itu Tidak Menggigitkan Tempat Mainan Yang Bahannya Dari Kayu Atau Yang Dari Besi Teman-teman Nah Seperti Itu Teman-teman Takutnya Nanti Dia Sembarangan Ngegigit Ngegigit Giginya Bukannya Compe Teman-teman Tapi Makin Lama Makin Numbuh Teman-teman Kenapa Gigi Hamster Selalu Numbuh Ya Teman-teman Karena Ngegigit Ngegit Ngegit Sembarangan Kayu Itu Dia Bakalan Numbuh Karena Dia Amplas Jadi Sepet Numbuh Ngegit Seperti Ini Teman-teman Gigitan Hamster Teman-teman Disini Saya Mempunyai Dua Tempat Gigitan Hamster Teman-teman Kalau yang ini Gigitan Hamster Tapi Bisa Buat Tempat Alas Apa sih Namanya Tempat Alas Alas Hamster Teman-teman Ini Juga Bisa Buat Gigit Sudah Bisa Buat Alas Tempat Kandang Hamster Teman-teman Nah Ini Harganya Murah Sekali Teman-teman Saya Beli Sekitaran 12.900 Perak Teman-teman Murah Teman-teman Nah Segiranya 12.000 Nah Kalau yang ini Gigitan Hamster Satunya Cuman 3.500 3.000 Gopet Teman-teman 500 Perak Nah Gigitannya Seperti ini Teman-teman Ini Kayu Kayu Gak gitu Gigitannya Seperti itu Tuh Tuhan Nah Makanya Saya Siapin Semua Gigitan Teman-teman Gigitan Hamster Biar Tidak Numbuh Giginya Teman-teman Saya Takutnya Dia Selalu Menumbuh Giginya Hamster Takut Dia Kena Penyakit Teman-teman Gigi Hamster Kalau Setiap Hari Numbuh Itu Pasti Bakalan Penyakit Teman-teman Penyakitnya Apa Penyakitnya Itu Tidak Bisa Makan Dan Bisa Kematian Teman-teman Itu Bahaya Untuk Hamster Oke Teman-teman Lanjut Lagi Tadi Kandang Udah Terus Tempat Alas Kandang Udah Tempat Mainan Kandang Udah Tempat Tidur Udah Yang Lorong Teman-teman Dan Tempat Gigitan Hamster Udah Dan Sekarang Yang 6 Teman-teman Yang Kalian Harus Mempunyai Tempat Rumah Rumahan Hamster Seperti Bahanya Itu Dari Kayu Teman-teman Ini Saya Contohin Teman-teman Ini Tempat Rumah Teman-teman Tempat Istirahat Si Hamster Dan Tempat Ngumpet Si Hamster Teman-teman Ini Jangan Lupa Kalian Harus Membeli Teman-teman Kalau Kalian Membeli Dia Itu Bakalan Ngumpet Di Lorong Lorong Seperti Ini Di Dalam Rumah Hamster Seperti Ini Saya Beli Mahal Teman-teman Beli Ini Hampir Rp50.000 Teman-teman Hampir Rp50.000 Kalau Ditambahin Rp2.000 Udah Rp50.000 Teman-teman Disini Ada Tandang Ada Tandang Ada Tangganya Tangga Ada Dia Manjat Terus Makan Teman-teman Nah Tempat Makannya Disini Ada Free Tempat Makannya Tempat Makan Jadi Kalau Asal Dia Manjat Sini Wajar Kesini Kita Langsung Makan Teman-teman Nyari Makanan Nah Seperti Itu Jangan Lupa Beli Mainan Eh Mainan Rumah Rumahan Hamster Teman-teman Yang Dari Kayu Seperti Oke Teman-teman Lanjut Lagi Nah Teman-teman Jangan Lupa Juga Membeli Kamar Mandi Hamster Membeli Kamar Mandi Hamster Yang Seperti Ini Teman-teman Nah Ini Kandang Mandi Hamster Teman-teman Ini Terbuat Dari Aluminium Aluminium Dan Bagus Bening Dan Bersih Tidak kotor Sama Sekali Dan Disini Saya Sudah Mengasih Pasir Teman-teman Pasir Itu Seperti Gula Halus Teman-teman Padahal Itu Bukan Gula Halus Tapi Pasir Khusus Hamster Nah Disini Saya Membeli Tempat Kamar Mandi Hamster Yang Seharga 8500 Perak Teman-teman Murah Teman-teman 8500 Perak Teman-teman Nah Seperti Itu Teman-teman Nah Ini Pasir Nanti Saya Tunjukin Makanan Makanan Hamster Yang Harus Dibolehin Oleh Makanan Hamster Nanti Saya Bikin Video Lanjutannya Teman-teman Yang Part Keduanya Paling Besok Ya Teman-teman Saya Mengasih Tahu Kepada Kalian Semua Cara Makanan Hamster Cara Membarui Cara Apa Apa Aja Si Yang Boleh Untuk Makanan Hamster Apa Aja Si Yang Boleh Untuk Hamster Apa Aja Si Yang Boleh Makanan Untuk Hamster Teman-teman Nanti Saya Kasih Tahu Kepada Kalian Tapi Part 2 Oke Part 2 Paling Besok Ini Baru Part 1 Oke Ini Datanya Teman-teman Sudah 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 Ini Kamar Mandi Hamster Teman-teman Dari Aluminium Teman-teman Tanya Dari Aluminium Oke Lanjut Lagi Nah Teman-teman Ini Saya Lanjut Lagi Teman-teman Disini Saya Mempunyai Mempunyai Dan Disini Saya Mempunyai Tempat Duduk Duduk Disini Saya Mempunyai Tempat Duduk Air Minum Hamster Nih Teman-teman Nah Ini Tempat Duduk Air Minum Hamster Teman-teman Seperti ini Teman-teman Kelihatan Tempat Duduk Minuman Hamster Nah Disini Saya Membeli 15.000 Pas ya Teman-teman 15.000 Dan Disini Saya Sudah Ada Botol Air Minum Nah Jangan Lupa Beli Botol Air Minum Seperti Ini Saya Membeli 15.000 Pas Teman-teman Oke Teman-teman Oke 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 teman-teman Cukup Sekian Saja Dari Video Saya Dan Dari Saya Juga Teman-teman Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Share Dan Pincet Tombol Lonceng Supaya Saya Semoga Untuk Membuat Video Konten Terbaru Di Channel YouTube Aliansa Nanti Saya Lanjut Lagi Di Part Duanya Paling Besok Oke Teman-teman Saya Mau Ngasih Tahu Makanan Apa Aja Yang Boleh Untuk Hamster Peliharan Kita Sikumpul Itu Teman-teman Dan Satunya Lagi Sebelum Tutup Saya Mau Promosi Usaha Saya 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 Lagi Bikin Usaha Jualan Makanan Dan Peralatan Hamster Bukan Mainan Dan Sebagainya Teman-teman Tapi Khususus Makanan Cemilan Dan Sebagainya Tapi Bukan Mainan Bukan Mainan Dan Bukan Kandang Juga Dan Bukan Alas Tapi Ini Khusus Makanan Teman-teman Kayak Cemilan Makanan Susu Dan Sebagainya Tapi Bukan Mainan Bukan 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 Alas Nah Disini Saya Punya Nih Teman-teman Punya Stiker Nih Nih Saya Ngedesain Sendiri Ngedesain Sendiri Nah Disini Saya Untuk Usaha Saya Nih Kalian Kalau Mau Mesen Makanan Hamster Atau Cemilan Hamster Atau Gigitan Hamster Kalian Bisa Menuju Ke Shopee Ya Teman-teman Ke Shopee Dan Kalian Mesen Di Tempat Toko Saya Teman-teman Di Shopee Ya Teman-teman Jangan Lupa Dipesan Harganya Murah Mariah Satu Kilonya Makanan Hamster Itu Sekitaran Kurang Lebih 13.000 Teman-teman Ya 13.000 Nah Disini Saya Lagi Mau Ncoba Pertama Pertama Saya Usaha Teman-teman Ayo Teman-teman Silahkan Yang Mau Checkout Silahkan Checkout Teman-teman Satu Kilonya 13.000 Teman-teman Makanan Hamster Teman-teman Kalian Kalau Mau Mesen Silahkan Mesen Teman-teman Oke Teman-teman Sampai Sini Aja Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Saya Dengan Pincang Pembel Lancing Supaya Saya Sama Lagi Untuk Membuat Video Terbaru Di Channel Hidup Alianza Bye Bye Next Video Selanjutnya Bye